Intro Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tiba di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma selasa malam. Rombongan disambut oleh Menteri Dalam Negeri Chahyokumolo. Sebelumnya Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Raja Yordani Abdullah II juga tiba di Bandar Halim Perdana Kusuma. Mendaratnya perwakilan kedua negara itu merupakan kedatangan kepala negara yang terakhir pada selasa malam yang menghadiri 60 tahun konferensi Asia Afrika. Selasa malam pukul 23.50, Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Xi hadir bersama istrinya Peng Liwan. Kedatangan mereka disambut Menteri Dalam Negeri Chahyokumolo dan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Setelah berjabat tangan dengan Chahyo dan Bambang, Xi dan Peng langsung masuk ke mobil Mercedes-Benz yang telah dipersiapkan panitia 60 tahun konferensi Asia Afrika. Delegasi Tiongkok akan bermalam di Hotel Sangrila Jakarta Pusat. Sebelumnya Raja Yordani Abdullah II tiba lebih dulu sekitar pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Mendaratnya perwakilan kedua negara itu merupakan kedatangan kepala negara terakhir pada selasa malam yang menghadiri 60 tahun konferensi Asia Afrika. Sebelumnya pesawat terbang yang membawa Perdana Menteri Jepang Shinjo Abe telah mendarat di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada selasa malam. Rombongan Perdana Menteri tiba dengan pesawat jenis Boeing 747 dan mendarat tepat pukul setengah 11 malam. Juga turut menyambut kedatangannya, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo yang langsung membawa Abe ke ruang VVIP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Pemerintah Indonesia telah menyediakan mobil Mercedes-Benz tipe C200 untuk menyambut rombongan tersebut. Meski demikian, pihak Jepang juga tampak mempersiapkan sendiri pengamanan untuk rombongan yang membawa Shinjo Abe. Selain membawa tambahan dua bus pariwisata, pihak petugas penerbangan dari Japan Airlines Bandara Sukarno-Hatta juga khusus ditarik untuk mengarahkan pendaratan Perdana Menteri. Fitri Adi Angga, melaporkan untuk NET.